Assalamualaikum Wr. Wb. Dalam materi kali ini, kami akan membahas beberapa topik pembahasan. Antara lain adalah pengertian guru, organisasi profesi guru, hubungan guru dengan profesi, dan yang terakhir adalah hubungan guru dengan organisasi profesi. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian guru. Siapa sih sebenarnya guru itu? Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2005 menyebutkan bahwa guru adalah penyelidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, memimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Organisasi profesi guru Organisasi profesi merupakan organisasi yang biasanya bersifat nirlaba, dan anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Yang selanjutnya yaitu organisasi profesi guru atau biasa disebut dengan PGRI. Organisasi profesi guru adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus dalam mendidik. Yang selanjutnya yaitu hubungan guru dengan profesi. Yang pertama, guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi. Yang kedua, guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, guru terus-menerus meningkatkan kompetensinya. Yang keempat, guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai hubungan guru dengan profesi. Apa saja ya hubungan guru dengan profesi? Yang kelima, guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesi lainnya. Yang keenam, guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan bertapat profesionalnya. Yang ketujuh, guru tidak menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya. Dan yang terakhir, yang kegelapan, guru tidak mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggung jawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran. Dari selanjutnya, hubungan guru dengan organisasi profesinya atau PGRE. Yang pertama, guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berbaran secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan. Yang kedua, guru menetapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan. Yang ketiga, guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. Saya akan melanjutkan tentang hubungan guru dengan organisasi profesinya. Itu yang keempat, poin keempat. Guru menjuntung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi, profesi, dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Yang kelima, yaitu guru menerima tugas-tugas organisasi, profesi sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. Yang keenam, guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya. Yang seterusnya, ada guru tidak mengeluarkan pendapat dan bersaksi pasu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya. Yang kedelapan, guru tidak menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Yang terakhir, ada kesimpulan. Menurut Undang-Undang No.14 tahun 2005 menyebutkan, guru adalah penyelidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Hubungan antara guru dan organisasi profesi, yaitu guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan pendidikan. Terima kasih atas semua perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.